Selain silatur rohmi kunjungan Insinyur Haji Lanyalam Mahmud Mataliti ke Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo juga sekaligus untuk meninjau proses pembangunan kegiatan pondok bahkan meninjau bagaimana suasana dapur pondok yang sehari-hari menyiapkan konsumsi makan dan minum para santri serta berdiskusi dengan Ki Haji Muhammad Ihsan, pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo saya bersama-sama Pak Gai Tolha dan Pak Gai Ihsan menghubungi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo ingin meninjau pangunan-pangunan yang sedang dalam taraf pangunan konsumsi masjid yang sedang dibangun oleh Pak Gai Ihsan pangunan ini menghabiskan kurang lebih 5 miliar, ini belum selesai ini contoh dapur yang bersih, tadi saya sudah ngecek mulai dari dalam dan aman jauh dari tabung LPG jadi tabungnya di luar Pak ya, aman untuk kerja ini, hanya 10 pekerja ini memasakkan hampir 2 ribu sandri dan disini yang menarik ini, yang masak ini orang tua-tua semua ini contoh pengaduran tabung gas, contohnya di sini masaknya di dalam, tabung gasnya di luar kanan-tua semua nah ini, nasinya juga bagus bahasa perpahal hai 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 kalau ditaruh di tremo seperti ini ya ini untuk makan malam Mbak ya makan malam ini remaja untuk angkat mengdistribusikan makanan-makanan ke pesantin laki, pesantin perempuan ini contohnya ini bisa didiru dengan yang sangat-sangat lain sangat inovatif